Assalamualaikum Sobat Lisa, cerita TKI memang gak ada habisnya ya Sobat Lisa Nah, seorang pahlawan devisa yang berjuang nih Sobat Lisa Demi keluarga tercinta di rumah tentunya Kalau sudah habis kontrak, itu tentunya rindu dong Sobat Lisa dengan keluarga tercinta di Indonesia Dan berjumpa dengan keluarga tercinta adalah obat lelah ya Sobat Lisa Dan tentunya orang yang pertama kali ingin sekali kita jumpai Tentunya adalah orang tua kita ya Sobat Lisa Kalau sudah berkeluarga mungkin suami, anak ya Sobat Lisa Tapi kali ini berbeda dengan NK Sobat Lisa Entah apa yang mengendap di dasar ubun-ubun Sobat Lisa, NK yang berusia 34 tahun ini Seorang pekerja migran Indonesia Yang saat landing dari Hong Kong di Juanda pada minggu 2 April 2023 kemarin Tidak dijemput suami dan anaknya Serta tidak langsung pulang ke keluarga di Nganjuk Melainkan jalan-jalan terlebih dahulu Ke Rembang, Jawa Tengah Sebenarnya gak ada yang salah sih Sobat Lisa Jalan-jalan dulu mungkin menghilangkan penat ya Sobat Lisa Cuma Sobat Lisa untuk Mbak NK ini bukan gak ada yang salah ya Sobat Lisa Tapi salah besar Sobat Lisa dan sangat fatal Karena Mbak NK ini menginap di sebuah hotel Sobat Lisa dan tidak sendiri Jadi Mbak NK ini sedang berdua Sobat Lisa dan tertangkap Satpol PP Saat melakukan rajia Sobat Lisa Razia pekat penyakit masyarakat Dan razia ini disiang bolong pula Sobat Lisa Jadi Mbak NK ini bersama pasangannya Sobat Lisa Berasal dari Pati berinisial M Yang menjadi pasangan hiang-hiangannya tertangkap bahasa petugas Tengah melakukan aksi hoho hihei Sobat Lisa Bukan dengan suami istri Sobat Lisa Bukan suami atau istri Di sebuah hotel di kawasan kota Rembang Pada Kamis tanggal 6 bulan 4 2023 kemarin siang Dan konyolnya lagi pasangan tersebut lupa mengunci pintu kamar Hingga petugas curiga dengan suara pekik Perjuangan kayak apa sih Sobat Lisa Yang belum cukup umur Puruh-puruh gak tau aja deh ya Dan yang sudah cukup umur Yang sudah ngerti pekik perjuangan Diam-diam saja ya Sobat Lisa Sobat Lisa dan polisi bisa langsung dengan mudah Membuka dan melihat keduanya Yang sebelum ditegur petugas Ya jadi saking asiknya Keduanya itu tidak menyadari Ada yang menyaksikan dari pintu kamar Hmm ada-ada saja Sobat Lisa Setelah dilakukan pemeriksaan Pada pasangan tersebut Ditemukan sebuah paspor Tiket pesawat atas nama NK Yang mendarat di Juanda dari Hong Kong Pada 2 April 2023 Serta Hong Kong ID atas nama NK Sedangkan pasangan Ho Hine-nya Diketahui bernama M Asal Patik Jawa Tengah Dan keduanya tidak bisa menunjukkan bukti suami istri Hmm gelang-gelang kepala ya Sobat Lisa Dan setelah dicecar Keduanya akhirnya mengakui Bahwa mereka bukan suami istri Dan parahnya lagi M yang berusia 39 tahun ini Merupakan bapak dua anak Dimana istrinya saat ini Tengah bekerja di Singapura Hmm ini gimana nih Sobat Lisa Jadi laki-lakinya tuh Sobat Lisa sudah beristri Dan istrinya itu Sedang berjuang ya Sobat Lisa di Singapura Sedangkan NK Yang diketahui bekerja di Hong Kong Juga memiliki suami dan anak Danganjuk Aduh makin parah Sobat Lisa Jadi keduanya ini Ternyata sudah memiliki pasangan masing-masing Sobat Lisa Dan sama-sama memiliki anak Bayang gak sih Sobat Lisa bagaimana perasaan istrinya Yang sedang berjuang di Singapura Sobat Lisa demi keluarganya Dan ternyata suaminya mengkhianatinya Dan juga Mbak NK Yang anak dan suaminya menunggu Kepulangannya Sobat Lisa Ternyata juga sama-sama mengkhianatinya Ya di hotel tersebut Pasangan hiang-hiangan NK dan M Telah menyewa kamar Dan membayar di depan Mulai 3 April 2023 Hingga 13 April 2023 Wah lama banget Petugas akhirnya menghubungi pasangan suami Istri keduanya Untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan di Rembang Selain menangkap pasangan NK dan M Petugas di hari yang sama Juga berhasil menjaring 8 pasangan Bukan suami istri lainnya Ya Sobat Lisa Kita jadikan pelajaran aja ya Sobat Lisa Dan semoga kita semua Itu sama-sama memperkuat iman ya Sobat Lisa Apalagi kita sudah mempunyai pasangan masing-masing Jadi hargailah pasangan kita ya Sobat Lisa Selingguh itu gak baik Selamat menikmati